Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Kasus Persib versus Luismia dibawa ke pengadilan arbitra seolahraga. Situs resmi pengadilan arbitra seolahraga, CAS, memuat kasus antara Persib versus Luismia. Menurut informasi dari situs resmi CAS pada pada Senin, 9 September 2024, kasus Persib versus Luismia ini tercatat dalam list hearing dengan nomor pengaduan CAS 2024 A-10507. Penyebab spesifik dari kasus tersebut sejauh ini belum diungkapkan. Adapun Luismia, sang pelatih asal Spanyol itu memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Persib Bandung pada pada 15 Juli 2023. Artinya, Mia mundur sebelum genap setahun membesut Persib. Ex-pelatih timnas Indonesia itu diangkat pada 22 Agustus 2022. Alasan pribadi menjadi inti dari keputusan Mia untuk meninggalkan klub beralias Maung Bandung. Faktor persoalan pribadi menjadi alasan dibalik pengambilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan itu, Mia harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan segenap perhatian dan konsentrasinya. Diketahui persoalan ini telah merundung Mia sejak lama. Tapi baru terungkap saat ini yang menurutnya menjadi waktu terbaik agar stabilitas tim di Liga 1 musim ini terjaga. Demikian bunyi rilis resmi Persib kala itu terkait pengunduran diri Luis Mia. Menir Persib, Pumuh Mujtar, pernah memberikan keterangan tambahan bahwa Mia harus pulang ke Spanyol untuk menunggu orang tuanya yang sakit. Manajemen Persib sejatinya menawarkan Mia untuk mengambil cuti. Namun, pelatih asal Spanyol tersebut memilih untuk pulang dan menegaskan tidak akan kembali ke Persib. Jadi urusan keluarga yang memilih istrinya, orang tuanya, istrinya ngomong terus karena orang tuanya sakit parah katanya, kata Umuh Mujtar. Sakit parah, jadi apapun juga mereka harus pulang. Lalu kita tanya Pak Teddy, saya tanya pulangnya berapa lama tapi tidak menentu untuk pulang dan mungkin selamanya dia nggak kembali, ujar Umuh Mujtar waktu itu. Di sisi lain, Teddy Cahyono, salah satu petinggi Persib, menyatakan bahwa pengunduran diri Mia disampaikan secara mendadak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Umuh, memang informasi dari Luis Mia keputusan yang diinformasikan kepada kami sangat mendadak, kata Teddy Cahyono. Sehingga dengan informasi dan keputusan yang sudah diambil oleh Luis Mia ya kita harus tetap menghormati keputusan tersebut. Karena memang ada masalah pribadi, keluarga, yang memang harus kita hormati, ucapnya. Luis Mia sejatinya menekan kontrak berdurasi 2 tahun disertai dengan opsi perpanjangan pada 22 Agustus 2022 silam. Namun, Mia pada akhirnya harus pergi 1 tahun lebih cepat dari Persib. Persib segera umumkan Dirtek baru, Robert Alberts. Persib Bandung akan mengumumkan Direktur Teknik, Dirtek, baru. Pengumuman harus segera dilakukan sebelum pertandingan Perdana Asia Champions League, ACL, 2 2024-2025 dimulai. Persib akan melakoni laga Perdana Group F ACL 2 melawan Port FC, Thailand, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 19 September 2024. Sebagai salah satu syarat untuk berkompetisi di ACL 2, Persib harus memiliki Dirtek. Kabar yang santer beredar, Persib telah menunjuk Dirtek baru mereka. Sosok Dirtek itu ialah Robert Alberts, eks pelatih Persib periode 2019 hingga 2022. Saat dikonfirmasi, Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Adhitia Putra Herawan tak menampik kabar itu. Namun dia juga enggak menjawab secara gamblang siapa Dirtek baru Persib Bandung. Sudah, ada kandidat. Robert Alberts, belum bisa diumumkan lah ya, ucap Adhitia, Senin, 9 September 2024. Dia menerangkan, Persib tidak sembarangan menunjuk Dirtek. Sebab, tugas Dirtek tidak hanya untuk melengkapi persyaratan main di kompetisi Asia, namun juga harus mengurus klub dari level kelompok umur. Sebenarnya Dirtek itu sudah jadi long termnya Persib. Kalau teman-teman perhatikan, kami punya akademi, punya tim satelit. Jadi kami butuh Dirtek itu untuk tidak hanya mendampingi tim senior, tapi juga kurikulum untuk semua tim Persib, jelasnya. Kalau ditanya butuh Dirtek, ya kami sangat butuh. Apakah hanya akan dipakai di kompetisi? Tentu tidak. Kami akan pakai Dirtek untuk maksimal untuk semua tim akademi kami, tim satelit kami, pungkasnya.